Dengan demikian maka tampak sekarang IKN ini dalam kondisi dilematis Maju, kena, mundur, kena Kalau mundur sekarang ini dana telah banyak tersedot ke sana Kalau maju sekarang ini APBN akan terkuras Karena kita melihat investor nginim sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali dalam kesempatan ini Saya mendoakan kepada Allah SWT Semoga seluruh pemirsa channel Youtube Pustaminarda Official Selalu berada dalam keberkan hidup dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Sahabat BN IKN Memang tampaknya selalu menarik untuk menjadi Perbincangan, pembicaraan dan analisa Bagi kita anak bangsa Kenapa demikian? Kerana memang biaya IKN ini bukanlah sedikit Banyak sekali dan sangat berpengaruh kepada APBN kita Karena itu patut agaknya Pembangunan IKN ini Mendapat sorotan berbagai pihak Sebuah berita tentang ini menarik kita berbincangkan pada kesempatan ini Saya baca langsung beritanya Berita yang diturunkan Wartaekonomi.co.id ini Di bawah judul Ambisi Presiden Jokowi Bangun IKN Bangun IKN Korbankan kepentingan rakyat Saib Didu Titik 2 Jangan heran kalau jalan-jalan bolong dan subsidi pupuk hilang Berita ini hari Rabu kemarin tanggal 1 Maret 2023 Pukul 20.30 Malam Berita ekonomi Jakarta Mantan sekitaris BUMN Muhammad Saib Didu Mengatakan ambisi Presiden Jokowi dalam membangun ibu kota negara baru IKN akan mengorbankan banyak kepentingan rakyat Menurut dia Menteri Keuangan akan menambah utang Menambah utang terus Kemudian utang itulah yang digunakan untuk membangun IKN Mereka selalu menyatakan ini tidak mengganggu apa-apa kok Bukan tidak mengganggu apa-apa Kalau tidak membangun IKN Maka kemungkinan anggaran itu bisa dipakai untuk Perbaikan jalan di mana-mana Kata Saib Jadi jangan heran nanti kalau jalan-jalan di tempat Anda rusak Karena tidak ada uang sekarang dipakai untuk IKN Tambahnya Jangan heran nanti kalau subsidi pupuk tidak ada Karena memang uang bayar untuk IKN Atau jangan heran semakin sulit mendapatkan BBM bersubsidi Karena duitnya dipakai untuk IKN Jelasnya Sebelumnya ekonomi senior Institute for Development of Economics and Finance Indep Didik Jirahmini menyebut Perkembangan utang pemerintah pusat di era Presiden Jokowi 2014 Hingga November 2022 Mengalami lonjakan hingga 189,5% Membat utang tersebut diprediksi akan menjadi tantangan yang berat bagi kepemimpinan Presiden berikutnya Penumpukan utang ini pun diakininya akan mengkhawatirkan bagi keperlanjutan APBN ke depan Posisi utang tersebut bertambah 57,55 triliun Jika dibandingkan dengan posisi utang pada Oktober 2022 Yang sebesar 7,496,7 triliun Sahabat BN Utang yang pada Oktober 2022 lalu Telah mencapai sebesar 7,496,7 triliun rupiah Menjadi bertambah 57,55 triliun lagi Sekarang ini Bukannya tentu rakyat tidak mau Dibangun IKN Bukannya rakyat Tidak sudi Pindah ibu kota negara Ketempat Yang direncanakan sekarang Tetapi Tampaknya rakyat berpikir Belum saatnya Dilihat dari kondisi Kemampuan negara kita Terhadap pembiayaan IKN tersebut Itu tampaknya kalau kita lihat Apa yang disampaikan Jik Rabini ini Dan juga kalau kita lihat Pendapat dari Saib Didu juga mengarah ke demikian tampaknya Sebab kondisi ekonomi kita Bukanlah baik-baik saja Kalaulah APBN yang akan Dikuras oleh pembangunan IKN ini Tentu nanti akan berpengaruh kepada Kepentian-kepentian medesak Dan urgen rakyat Contoh Kepentingan Subsidi BBM Kepentingan Subsidi pupuk Kepentingan Pembangunan jalan Yang rusak Di daerah-daerah Semua ini menyangkut Kepentingan rakyat Yang sangat besar dampaknya Kepada ekonomi rakyat Bayangkan Bayangkan Kalau subsidi pupuk Dicabut Bayangkan Kalau subsidi BBM Dicabut Bayangkan Kalau jalan-jalan Di daerah-daerah Baik jalan provinsi Maupun jalan kebupaten Ataupun jalan desa Hancur Berlombang-lombang besar Menghambat Kelancaran Transportasi Dari desa Ke kota Dari satu Kepupaten Kepupaten Lain Dari satu Provinsi Ke provinsi Lain Dan ini Sangat berpengaruh Kepada Perekonomian Rakyat Artinya Artinya Kalau Subsidi BBM Dicabut Kalau Subsidi Pupuk Dicabut Kalau jalan-jalan Untuk kepentingan Transportasi Tidak diperbaiki Dibiarkan Berlombang-lombang besar Ini Akan Membuat Rakyat Sensara Karena Ini Berpengaruh Kepada Ekonomi Kemarin Memang Hati kita Sudah besar Ketika Pak Presiden Mengatakan Bulan Februari Itu gedung-gedung Telah berdiri Di IKN Tetapi Ternyata Sampai sekarang Tidak juga Dulu Kita telah Berbesar hati Pula Karena Dikatakan Investor Telah banyak Investor Telah berbondong-bondong Datang ke IKN Menanamkan Investasinya Tapi Kenyatanya Sekarang Ya Tidak demikian Apalagi Ditambah Sekarang ini Dikatakan Bahwa Pemindahan ASN Ke IKN Itu Ditanggung Seluruhnya Oleh Pemerintah Kalau Pemerintah Yang menanggung Biaya Pindahnya Biaya Lain-lainnya Untuk IKN Tentu APBN Juga Yang akan Menanggung Tentu Uang Rakyat Juga Yang akan Disedot Untuk Biaya Perpindahan ASN ASN Kesana Lagi-lagi Ini artinya Akan Mengurus APBN Lagi Jadi Ini Tampaknya Yang menjadi Persoalan Ini Tampaknya Yang membuat Banyak Kalangan Tidak Begitu Respek Dengan Pembangunan IKN Bukan Tidak Bagus Tetapi Mungkin Belum Waktunya Karena Itu Berbagai Komentar Berbagai Sorotan Selama Ini Timpa Bertimpa Kepada IKN Dan Kita Jadinya Berpikir Juga Kalau Nanti ASN Ini Tidak Mau Pindah Kesana Dan Mereka Memilih Untuk Pensiun Misalnya Atau Dengan Berbagai Cara Mereka Tidak Pindah Kesana Atau Nanti Kalau Seandainya Terjadi Pula Demo Besebesaran Dari ASN Menolak Pindah Ke IKN Kan Persoalan Lagi Apa Jadinya Nanti Ibu Kota Negara Kalau ASN Tak Mau Pindah Bagaimana Nanti Proses Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kalau Bermasalah Dari Sisi SDM ASN Problem Lagi Bayangkan Mereka Dari Ibu Kota K Jakarta Yang Demikian Modern Pindah Pindah Ke IKN Yang Dapat Kita Bayangkan Gimana Sulitnya Nanti ASN Memindahkan Anak-anaknya Sekolah Kesana Kalau Seandainya Anak-anaknya Tinggal Di Jakarta Dia Tugas Di Sana Apakah Nanti Tidak Akan Memperboros Lagi Keuangan Tiap Sebentar Mereka Terbang Kelimantan Jakarta Terus Jakarta Dari IKN Itu Jakarta Kalau Naik Mobil Gawat Apalagi Kalau Naik Kapal Tentu Otomatis Mereka Naik Pesawat Kalau Biaya Hidupnya Makin Besar Karena Tiap Minggu Bolak Balik IKN Jakarta Nanti Peluang Korupsi Akan Tambah Lagi Kenapa Dikatakan Peluang Korupsi Akan Tambah Para Pejabat Yang Uangnya Terkurat Untuk Biaya Balik Jakarta IKN Besar Kemungkinan Nanti Pikirannya Akan Terjebak Kepada Bagaimana Mengambil Uang Negara Secara Tidak Sah Karena Pengeluarannya Jadi Besar Dengan Demikian Maka Tampak Sekarang IKN Ini Dalam Kondisi Dilematis Maju Kena Mundur Kena Kalau Mundur Sekarang Ini Dana Tidak Banyak Tersedot Kesana Kalau Maju Sekarang Ini APBN Akan Terkurat Karena Kita Melihat Investor Minim Sekali Kalau Tidak Bisa Dikatakan Tidak Ada Tapi Minim Maka Banyak Orang Yang Terkejur Ketika Presiden Jokowi Mengatakan FIFA Terlibat Dalam Pembangunan Delapan Lapang Bola Kaki Di IKN Sependek Pengetahuan Kita Belum Kita Dengar FIFA Membangun Lapang Bola Kaki Di Negara Mana Lagi Lagi Kita Khawatir FIFA Gak Mengatur Persepak Bolaan Bukan Membangun Infrastrukturnya Makanya Ada Komentar Yang Mengatakan Ketika Pak Jokowi Menjelaskan Kepala IKN Tertawa Di Belakang Entah Tertawa Kerana Masuk Akal Itu Entah Tertawa Kerana Apa Tapi Di Dalam Fotonya Tertawa Di Belakang Sejumlah Menteri Serius Mendengarkan Di Depan Semoga Kita Diberi Petunjuk Oleh Allah Subhanallah Tuhan Yang Ma'isah Ke Jalan Yang Benar Semoga Karena Yang kita harapkan Sekarang lagi Adalah Petunjuk Dari Allah Subhanallah Tuhan Yang Ma'isah Jalan Yang Benar Untuk Kita Rakyat Republik Indonesia Untuk Para Pemimpin Kita Pengambil Kebijakan Sebab Kalau Tidak Yang Benar Yang Diambil Oleh Para Pimpin Kita Di Dalam Mengambil Kebijakan Kita Khawatir Bangsa Dan Negara Ini Memang Bisa Setback Kebelakang Bisa Mundur Kebelakang Jadinya Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Subscribe